Pendekar Macu Keranjang, Jilib 36. Tiba-tiba saja Hansung merubah gerakannya dan dia memainkan 13 jurus pilihan dari Pek Sim Kun seperti yang dilatihnya dari kitab peninggalan kakek buyutnya. Dahulu, Pek Hun kakek buyutnya itu sudah menyaring ilmu silat Pek Sim Kun menjadi 13 jurus saja yang amat ampuh, yang mencakup bagian-bagian paling melihai dari ilmu silat itu, kemudian menuliskannya menjadi sebuah kitab pelajaran ilmu silat yang cukup sukar. Setelah digembleng oleh suhu dan subonya, barulah Pek Hun Song memperoleh dasar yang cukup kuat untuk mempelajari 13 jurus Pek Sim Kun ini sampai mahir benar. Kini, melihat keluarga Pek keluar dan menonton, dia pun mulai memainkan ilmu silat itu menghadapi 5 orang pengeroyuknya. Terdengar seruan-seruan heran, kaget dan kagum dari rombongan yang baru keluar dari perkampungan itu. Mirip Pek Sim Kun. Dasar gerakan kakinya sama. Tapi demikian aneh dan cepat. Terdengar berbagai macam komentar para penonton. Dengan hati bangga Han Song lalu mempercepat dan memperkuat gerakannya. Terdengar suara tongkat patah yang disusul teriakan kaget 5 orang pendeta lama yang mengeroyuknya. Tiga batang tongkat yang amat kuat itu telah patah dan dua untai tasbih juga putus talinya. Lima orang pendeta itu maklum bahwa mereka sama sekali bukan lawan pemuda yang ilmu sihir dan ilmu silatnya amat lihe itu, dan mereka juga maklum bahwa Sim Tong sejak tadi selalu mengalah dan tidak ingin melukai mereka. Sebagai orang-orang pandai, tentu saja mereka tahu bahwa kalau dikehendakinya, semenjak tadi mereka berlima telah roboh dan mungkin tewas di tangan pemuda tangguh itu. Mari kita pergi kata pendeta tinggi kurus dan dia pun meloncat pergi diikuti empat orang kawannya. Yang keluar dari dalam pintu gerbang perkampungan itu memang keluarga pelk bersama murid-murid mereka. Mereka sudah tahu bahwa telah berbulan lamanya, bahkan mungkin semenjak kemunculan hei-hei yang menimbulkan keributan dengan para pendeta lama, di luar perkampungan mereka selalu terdapat pendeta-pendeta lama berkeliaran. Mereka dapat menduga pula bahwa tentu para pendeta itu menanti munculnya Pek Han Siong untuk mereka tangkap. Karena mereka itu berada di luar dusun dan tidak pernah mengganggu perkampungan Pek Simpang, maka orang-orang Pek Simpang tidak dapat melarang mereka. Maka, pada saat mendengar bahwa ada seorang pemuda berkelahi melawan lima orang pendeta lama, mereka pun berbondong keluar dan mereka masih sempat menyaksikan betapa pemuda gagah itu telah mengusir lima orang pendeta lama yang mengeroyoknya tadi dengan ilmu mirip Pek Simpun. Pek Kong dan Soe Wee, istrinya, melangkah maju mendekati Han Siong. Sepasang suami istri ini mengamati wajah Han Siong akan tetapi tentu saja mereka berdua masih ragu-ragu. Semenjak bayi mereka sudah berpisah dari anak mereka, maka kini tentu saja mereka tidak mengenal pemuda yang berdiri dengan tegap, gagah dan tampan di depan mereka. Mereka takut kalau-kalau mereka kecelik lagi, seperti ketika di situ muncul hei-hei yang mereka sangka anak mereka. Apakah hengkau Pek Han Siong? Tanya Pek Kong, suaranya gemetar, penuh ketegangan dan harapan. Han Siong memandang suami istri itu. Seorang laki-laki yang kelihatan gagah, berusia kurang lebih 41 tahun, serta seorang wanita yang usianya beberapa tahun lebih muda, wanita cantik dan lembut akan tetapi di wajahnya nampak guratan-guratan kehidupan yang membayangkan penderitaan batin. Ketika ditanya oleh pria itu, Han Siong merasa jantungnya berdebar tegang. Dia dapat menduga bahwa dua orang inilah agaknya yang menjadi ayah dan ibu kandungnya, akan tetapi dia ingin memperoleh kepastian, karena itu dengan suara lembut dan hormat dia pun bertanya. Bolehkah saya mengetahui, siapakah jiwi yang mulia? Dengan suara gemetar Pek Kong berkata, aku bernama Pek Kong dan ini istriku. Ayah. Ibu Pek Han Siong tak dapat menahan dirinya lagi, langsung saja menjatuhkan dirinya berlutut di depan kaki ayah kandungnya, saya adalah Pek Han Siong. Han Siong soewe menubruk dan jatuh pingsan di dalam rangkulan putranya. Dengan sikap tenang dan sudah menguasai diri sepenuhnya, Han Siong lalu memondong tubuh ibunya dan berkata kepada ayahnya, Ayah, marilah kita masuk ke dalam karena ibu perlu dirawat. Dia telah menderita guncangan batin. Pek Kong memandang putranya dengan sinar macu kagum. Putranya telah dewasa dan sikapnya begitu tenang, juga tadi dia sudah menyaksikan kehebatan ilmu kepandainya sehingga dapat demikian mudahnya mengalahkan lima orang pendekta lama yang berilmu tinggi. Kini, menghadapi ibunya yang pingsan, dia bersikap dewasa dan tenang sekali. Baik, katanya dan mereka semua memasuki perkampungan. Sesudah merebahkan ibunya di atas pembaringan, lantas mengurut beberapa jalan darah sehingga ibunya siuman kembali, Han Siong duduk di tepi pembaringan. Ibu, tenanglah. Anakmu telah kembali, ibu. Han Siong, ahaha, Han Siong wanita itu menangis. Engkau sudah datang, anakku, eh, haha, mana Engji? Engji, pulanglah, kakakmu telah datang, Engji. Pulanglah, nak. Melihat ibunya amat berduka, Han Siong mengelus-elus dahi ibunya sambil mengerahkan tenaga batinnya sehingga tidak lama kemudian ibunya tertidur pulas. Han Siong bangkit, lalu menghampiri ayahnya yang sejak tadi melihat semuanya itu dengan hati terharu. Ayah, siapakah Henji yang disebut-sebut ibu tadi? Mari kita bicara di luar kamar, anakku. Engkau perlu mengenal semua anggota keluarga kita, kata Pek Kong mengajak putranya keluar dan memasuki ruangan dalam di mana telah berkumpul Pek Ibu juga para murid kepala Pek Simpang. Anakku, ini adalah kakakmu yang bernama Pek Ibu, kata Pek Kong mengenalkan. Ahaha, Kong Kong. Kakek Buyuk Pek Hun sering menyebut nama Kong Kong, juga ayah. Han Siong lalu menjatuhkan diri berlutut, memberi hormat kepada Pek Ibu, kakek yang sekarang berusia 60 tahun lebih itu. Pek Ibu menyentuh pundak cucunya dan mengangguk-angguk dengan wajah berseri. Aku merasa berbahagia sekali melihat engkau kini pulang sebagai seorang gagah yang berilmu tinggi. Semoga engkau dapat mengangkat kembali nama besar Pek Simpang. Han Siong segera diperkenalkan kepada murid-murid kepala Pek Simpang dan mereka bercakap-cakap dengan penuh kegembiraan. Eng Ji adalah adik kandungmu, Han Siong, ayahnya menerangkan. Engkau mempunyai adik kandung bernama Pek Eng yang usianya telah 17 tahun? Ahaha, kakek Buyuk tidak pernah bercerita tentang ini. Dimanakah adikku itu, ayah? Wajah ketua Pek Simpang itu berubah menjadi muram. Itulah yang menyebabkan ibumu menjadi berduka. Sudah beberapa bulan lamanya dia pergi meninggalkan rumah tanpa pamit, hanya meninggalkan surat ini, katanya sambil mengeluarkan selembar kertas dari saku bajunya dan memberikannya kepada Han Siong. Pemuda ini mengerutkan alis. Hatinya kecewa mendengar adiknya, seorang perempuan remaja, minggat dari rumah tanpa pamit. Gadis macam apakah yang menjadi adiknya itu, pikirnya. Dia menerima surat itu dan membacanya. Hanya beberapa baris kata-kata saja. Ayah dan ibu yang tercinta, aku tidak mau menikah dengan siapapun. Aku mau pergi mencari kakak Pek Hong Siong. Ampunkan anakmu. Dia meninggalkan surat itu di atas meja dalam kamarnya, kata Pek Kong. Rasa kecewa yang tadi sudah menyelinap di dalam hatinya terhadap adik perempuannya, kini terganti perasaan geli. Adiknya itu seorang gadis yang penuh semangat dan agaknya keras hati bukan main. Maaf, ayah. Apakah dia memang dipaksa untuk menikah? Dia bertanya, menatap wajah ayahnya yang masih nampak tampan gagah itu. Ayahnya menarik napas panjang. Ia dipinang oleh keluarga Song, ketua Kang Jiupang di Chin An yang telah bertahun-tahun menjadi sahabat baik keluarga kita, untuk putera ketua Kang Jiupang bernama Song Bu Ho yang gagah perkasa dan pantas menjadi suaminya. Kami dengan senang hati menerima pinangan itu, tapi dia menangis ketika kami memberitahukan kepada Aeng Ji. Dan pada keesokan harinya, dia sudah pergi meninggalkan surat ini. Han Song mengangguk-angguk, hem, alangkah keras hatinya adikku itu. Biarlah aku akan mencarinya, ayah. Setelah ibu sehat kembali, aku akan pergi mencari adik Eng. Kami merasa curiga dengan kehadiran Hei Hei itu, karena kepergian adikmu justru saat Hei Hei tiba di sini, kata perkibu dan perkong mengangguk-angguk. Memang perkong dan istrinya merasa curiga. Bukankah Hei Hei dikabarkan sebagai seorang pemuda macu keranjang yang pandai silap dan ilmu sihir, dan bukankah terdapat hubungan akrab antara Pekeng dan Hei Hei? Siapakah Hei Hei itu, ayah? Dia adalah bayi yang dulu menjadi penggantimu, kata ayahnya. Han Song mengerutkan alisnya dan memandang heran. Apa maksud ayah? Airh, engkau perlu mendengar tentang keadaan dirimu, tentang hal-hal aneh yang terjadi karena engkau terlahir sebagai Sintong. Pekong dan Pekki bulantas menceritakan segala riwayat Han Song sejak dia masih dalam kandungan, yang telah diramalkan sebagai Sintong oleh para pendeta lama. Han Song sendiri hanya mengetahui dari kakek buyutnya serta dari Cengkok Hwesyo Ketua Siaom Limsi bahwa dia dianggap Sintong dan dicari-cari oleh para pendeta lama, juga diperebutkan pula oleh para datuk sesat. Baru sekarang dia mendengar dengan jelas apa yang terjadi dengan dirinya dan segala akibatnya. Betapa semenjak bayi dia dilarikan dan disembunyikan oleh kakek buyutnya, dan sebagai gantinya, bayi yang ditemukan kakek buyutnya ditinggalkan kepada ayah ibunya. Betapa bayi yang menjadi penggantinya itu diculik orang dan diganti pula dengan bayi yang telah mati. Betapa kemudian bayi yang pernah menggantikannya itu, yang kini sudah menjadi dewasa dan menurut keluarga Pek, bernama Heihei dan sangat lihai pula, tiba-tiba saja muncul di perkampungan keluarga Pek dan memikin gempar. Betapa Heihei itu telah pula mengalahkan pendeta-pendeta lama. Dan betapa Heihei disangka dirinya dan betapa adiknya Pek Eng, minggat pada hari itu pula setelah Heihei muncul di perkampungan keluarga Pek. Nah, demikianlah, Hans Yong. Kami tidak menuduh Heihei yang bukan-bukan, karena dia seorang pemuda gagah perkasa pula. Akan tetapi, mengingat bahwa dia adalah anak haram dari seorang JHW acat berjuluk Ang Hang Chu, betapa sikapnya amat menarik bagi wanita, berwatak macu keranjang menurut keterangan adikmu, maka kami menjadi curiga. Ataukah mungkin hanya kebetulan saja? Hans Yong masih tertegun mendengar cerita tadi. Begitu banyak hal aneh dan mengerikan yang terjadi sebagai akibat dia dianggap sintong, sampai melibatkan bayi lain. Ayah, aku akan pergi mencari adik Eng, dan akan kuingat baik-baik tentang diri Heihei itu, walaupun aku masih sanksi bahwa dia mempunyai hubungan dengan kepergian adik Eng. Kurasa adik Eng pergi karena tidak setuju dengan perjodohan itulah. Setelah Hans Yong merawat ibunya sampai sehat betul, barulah dia berani meninggalkan perkampungan Pek Simpang. Ibunya setuju mendengar bahwa dia hendak pergi mencari Pek Eng, karena ibu ini tentu saja merasa gelisah sekali memikirkan putrinya. Dia tidak merasa khawatir apabila putranya yang pergi, apalagi putranya telah menjadi seorang yang amat lihai. Walaupun Pek Eng juga bukan gadis sembarangan, akan tetapi bagaimana juga dia hanya seorang wanita remaja yang tentu akan menghadapi banyak gangguan. Kepergian Pek Eng terjadi kurang lebih 5-6 bulan yang lalu, maka tidaklah mudah bagi Hans Yong untuk mengikuti jejaknya. Dia pergi hanya secara untung-untungan saja dan karena kepergian Pek Eng memakai alasan untuk mencarinya, maka dia pun menuju ke pegunungan Heng Chwonsan, ke arah Kuil Siau Lim Si. Tentu adiknya pergi ke situ. Segera dia mengurungkan niatnya untuk mengunjungi kakek buyutnya, karena dari ayah dan kakeknya, dia mendengar bahwa kakek buyutnya itu telah meninggal dunia karena usia tua. Hari mulai menjelang senja. Hei-hei berjalan seorang diri di padang rumput yang cukup luas itu. Wajahnya terlihat tampan dengan sepasang metu yang bersinar-sinar, bibir yang selalu dihiasi senyum, dan hidung yang mancung. Jalannya seenaknya, dengan lenggang lepas. Dadanya yang bidang itu tegak dan tubuhnya yang berukuran sedang namun tegap seolah seperti tubuh seekor harimau kalau sedang berjalan. Pakaiannya sederhana berwarna biru dengan garis-garis tepi berwarna kuning, dua warna kesukaannya. Di punggungnya terlihat sebuah buntalan pakaian. Sepasang matanya yang tajam menangkap segala sesuatu yang terbentang di hadapan matanya, barisan rumput hijau segar yang bergerak-gerak akibat tertiup angin, tampak seperti air berombak-ombak, daun-daun pohon yang melambai-lambai. Bukit kecil di depannya nampak demikian tenang, tak terikat waktu, begitu tenang, indah dan hening. Hanya keheningan yang mengandung keindahan, karena sekali keheningan terganggu oleh kesibukan, maka keindahan pun membuyar lenyap. Ketika berjalan seperti itu, melahap segala yang nampak dengan kedua matanya, ketika pikirannya tak terganggu oleh apapun, maka batinnya menjadi hening dan keindahan pun menyentuh seluruh pribadinya. Matahari telah condong jauh ke barat, telah tertutup bukit. Hei hei cepat mendaki bukit itu. Dari atas puncak bukit itu pasti pemandangannya amat indah, keindahan matahari terbenam di kaki langit sebelah barat. Ketika telah melewati padang rumput, pikirannya teringat akan keadaan dirinya. Dia anak J.H.W. Acat, anak seorang penjahat yang digolongkan sebagai penjahat yang paling hina dan rendah, bahkan juga dipandang hina oleh para penjahat lainnya. Seorang berwatak keji, tukang memperkosa wanita. Dan dia adalah anaknya, anak haram lagi. Biasanya, kalau sudah teringat akan hal ini, bermacam perasaan mengaduk hatinya dan keheningan pun lenyap. Keindahan pun tak tampak lagi, yang ada hanya rasa penasaran, kekecewaan dan kemarahan. Kemarahan datang dari pikiran. Pikiran yang membesar-besarkan akunya, pikiran yang melihat betapa akunya direndahkan sebagai anak penjahat, anak haram, maka aku pun menjadi marah dan penasaran. Padahal baru saja, sebelum pikiran mengunyah-ngunyah ingatan itu, tidak ada sedikitpun rasa sesal atau marah mengganggu. Kemarahan tidak muncul dengan sendirinya. Kemarahan hanyalah akibat dari ulaseng pikiran sendiri. Semua ini dapat dilihat oleh mereka yang mau mengamati pikiran sendiri, mengamati saja penuh dengan kewaspadaan, dan dari pengamatan ini akan timbul suatu perubahan pada pikiran itu sendiri, seperti ombak samudera yang tadinya membadai lalu menjadi tenang dengan sendirinya. Pengamatan bukan berarti terseret ke dalam arus pikiran, melainkan mengamati tanpa ada yang mengamati. Yang ada hanyalah pengamatan, perhatian, kewaspadaan. Bila ada yang mengamati berarti pikiran itu sendiri yang mengamati, dan hal ini merupakan suatu kesibukan lain dari pikiran saja. Gelombang yang lain lagi, namun masih sama, hasilnya mengeruhkan batin. Sekarang hehe telah tiba di puncak bukit dan seperti awan tipis disapu angin, semua kesibukan pikiran yang tadipun segera lenyap. Indah bukan main di puncak bukit itu. Ada sebidang padang rumput yang rata dan di sana-sini nampak pohon tua yang sudah mulai mengundurkan diri ke dalam keremangan yang penuh rahasia, laksana raksasa-raksasa. Nunjauh di sana, di barat, matahari nampak besar kemerahan membakar langit di atas dan kanan kirinya, menciptakan warna pelangi dan keperakan yang teramat indah. Pena siapakah yang dapat melukis keindahan matahari terbenam seperti itu? Pena siapa yang dapat mencatat semua keindahan itu? Dia akan kehabisan warna, ruang dan bentuk untuk menggambarkannya dan dia akan kekurangan kata untuk menceritakannya. Dengan hati terasa lega, seolah-olah segala beban batin yang menindih hatinya pada saat itu sudah diangkat terlepas, hei hei menjatuhkan diri duduk di atas rumput yang lunak, menurunkan buntalan pakaiannya dan termangu-mangu memandangi awan yang sedang terbakar sinar kemerahan yang teramat indah itu. Ia lupakan diri sendiri, merasa seolah-olah melayang di antara awan nundi balik warna merah, awan yang menciptakan beribu-ribu macam bentuk yang indah-indah, aneh-aneh, malang melintang, coret-moret tidak karuan namun ajaibnya, kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang amat harmonis. Lihat rumput-rumput itu. Malang melintang, ada yang condong ke kanan, ke kiri, ada yang rebah, ada yang besar, ada yang kecil, panjang pendek, tua muda, ada yang kering layu, akan tetapi tidak ada pertentangan sedikitpun di antara mereka. Bahkan kesemuanya itu pun merupakan suatu kesatuan yang amat harmonis, dan membentuk sebuah keindahan yang lengkap. Timbulah semacam pemikiran dan perbandingan di antara benak hei-hei, dan agaknya akibat terbawa oleh suasana dan keadaan, terlontarlah pemikiran ini melalui kata-kata dari mulutnya. Matahari timbul di waktu pagi cemerlang menjadi raja sehari kemudian menyuram di kalasenja tenggelam dan lenyap, gelap bulita, timbul tenggelam, terang gelap silih berganti yang pernah hidup berakhir mati. Apa artinya dukana setapa kalau memang sudah demikian keadaannya? Selagi hidup kenapa layu dan mati? Lebih baik bergembira hari ini. Hei-hei tersenyum kemudian tertawa, mentertawakan diri sendiri. Tangannya menyentuh sesuatu di saku bajunya. Dikeluarkan benda itu dan ternyata itu adalah sebuah perhiasan berbentuk tawon merah yang buatannya cukup indah, terbuat dari emas muda dan dihias permata merah. Ang Hang Chu, si tawon merah. Julukan Jai Hwe Acat yang menjadi ayah kandungnya. Akan tetapi sekarang Hei-hei memandang dan mengamati benda itu dengan mulut tersenyum. Kebetulan saja orang itu menjadi ayahnya, merupakan jembatan baginya untuk muncul ke muka bumi ini. Bisa jadi si Jai Hwe Acat itu atau orang lain, akan tetapi yang jelas, dia dan orang yang menjadi ayah kandungnya itu sama sekali tak ada sangkut pautnya, memiliki nyawanya sendiri-sendiri, pikirannya sendiri-sendiri. Mereka berdua merupakan dua orang manusia yang sama-sama utuh, tiada sangkutannya kecuali suatu kebetulan saja bahwa dia menjadi anaknya dan orang itu menjadi ayahnya. Ayah yang bagaimana? Tidak, dia tidak akan menganggapnya sebagai ayah. Bukankah menurut cerita keluarga Pek yang disampaikan kepadanya, Jai Hwe Acat yang berjuluk Ang Hang Chu dan bernama Keturunan Teng itu, meninggalkan wanita yang mengandungnya begitu saja? Wanita yang menjadi ibu kandungnya itu kemudian membunuh diri bersama dia, akan tetapi bila lautan menerima ibunya yang kemudian menjadi tewas, agaknya lautan menolaknya sehingga dia tidak menjadi mati bersama ibunya. Tidak, tak mungkin dia dapat menerima laki-laki yang begitu kejam terhadap wanita yang menjadi ibunya itu sebagai ayahnya. Masih lebih baik orang-orang seperti Siang Kuan Leng dan Ma Kim Lee, suami istri yang berjuluk Lem Hai Siang Mo, yang bagaimanapun juga pernah menunjukkan rasa kasih sayang sebagai orang tua terhadap dirinya, dibandingkan Jai Hwe Acat si Teng itu. Dan dia pun tidak sudi menggunakan Keturunan Teng lebih baik tak bernama Keturunan, tanpa Marga, tanpa Si. Biarlah namanya hanya Hei Hei begitu saja, titik. Tentu saja dia pun tidak mau menggunakan Sisyu Yang Kuan. Hem, Ang Hang Chu, bisiknya sambil memutar-mutar perhiasan kecil itu di antara jari-jari tangannya. Matahari semakin dalam-tendalam sehingga tidak nampak lagi kecuali cahayanya yang kemerahan. Cuaca menjadi remang-remang. Tawun merah itu tak nampak lagi merahnya, kelihatan hitam. Tawun merah. Orang yang membunuh dan memperkosa dua orang gadis dusun itu, yang seorang dibunuh karena melawan, yang seorang lagi diperkosa. Gadis-gadis yang demikian manisnya, demikian polos dan bersih. Terkutuk. Teringat akan gadis-gadis manis itu serta nasib mereka yang tertimpa malapetaka dengan kemunculan JHW Acap Ang Hang Chu, tanpa disadarinya, sambil mempermainkan benda perhiasan itu di antara jari-jari tangannya, dia pun bersajak. Gadis yang cantik jelita manis menarik dan manja bagaikan sekuntum bunga indah semerba mengharum setiap pria ingin menyuntingnya untuk menyemarakan hidupnya. Namun kumbang merah datang menyerbu menghisap habis sari madu meninggalkan bunga terkulai layu sungguh keji, sungguh gila. Hei-hei mengepal tinju dan baris terakhir dari sajaknya itu terucap dari mulutnya seperti makhian. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dari belakangnya. Ang Hang Chu memang penjahat keji dan gila, dan harus mampus. Bentakan itu ditutup dengan datangnya serangan yang sangat hebat. Anginnya menyambar dasyat ke arah tengkuk Hei-hei, disusul dengan sambaran angin yang tak kalah hebatnya yang datang dari kanan-kiri. Dia sudah diserang tiga orang sekaligus yang agaknya diangian sudah menghampirinya dari arah belakang. Karena angin menerpa dari depan, sedangkan dia sedang melamun dan tenggelam di dalam keheningan senja, maka Hei-hei tadi tidak tahu bahwa ada tiga orang datang menghampirinya. Apalagi karena gerakan mereka memang sangat ringan, tanda bahwa mereka adalah tiga orang yang berilmu tinggi. Ketika merasa betapa ada angin pukulan dasyat datang menyambarnya dari tiga arah, Hei-hei cepat berjungkir balik ke depan, menggelundung di atas rumput di depannya dan baru meloncat bangkit berdiri setelah tidak merasakan lagi adanya angin serangan. Demikian cepat gerakan yang dilakukan Hei-hei itu sehingga para penyerangnya terkejut karena pukulan-pukulan mereka sama sekali tidak menyentuh sasaran dan tahu-tahu kini pemuda yang mereka serang itu telah meloncat berdiri di depan mereka. Hei-hei yang merasa terheran-heran dan penasaran, mengamati tiga orang penyerang itu dan menjadi makin heran dan penasaran. Dia tidak merasa pernah berjumpa apalagi berkenalan dengan tiga orang ini. Mereka bertiga itu berusia kurang lebih 40 tahun dan biarpun cuaca telah mulai remang-remang, dia masih bisa melihat wajah mereka yang membayangkan kemarahan. Wajah-wajah yang tampan dan gagah, dengan pakaian sederhana ringkas seperti pakaian para pendekar. Di punggung mereka nampak gagang pedang beronce merah. Melihat sikap mereka, Hei-hei menduga bahwa diakini berhadapan dengan orang-orang gagah, bukan dengan penjahat atau perampok. Maka dia pun mendahului mereka, bersoja dengan dua tangan dirangkap di depan dada, sikapnya hormat dan bersungguh-sungguh, walaupun wajahnya masih berseri ramah dan mulutnya terhias tersenyum. Harap Semwi, Anda bertiga, suka memaafkan aku, akan tetapi sungguh aku merasa penasaran sekali. Apa gerangan dosaku kepada Semwi yang sama sekali belum ku kenal? Maka Semwi tiba-tiba saja menyerangku mati-matian? Tiga orang itu kelihatan marah. Seorang di antara mereka, yang bermuka penuh berwok yang terpelihara rapi sehingga dia nampak gagah seperti tokoh Tio Hwi dalam dongeng Semkok, melangkah maju mendekat. Dengan telunjuk kiri menuding ke arah muka Hei-hei, dia pun memaki. Jai Hwi Acat Laknat. Biarpun kami bertiga belum pernah bertemu denganmu, akan tetapi kami mengenal namamu. Engkau adalah Jai Hwi Acat yang paling kejam di seluruh dunia ini dan engkau layak mampus karena orang macam engkau ini bagaikan iblis yang hanya mengancam keselamatan para wanita dan harus dibasmi dari permukaan bumi. Akan tetapi aku, aku bukan Jai Hwi Acat. Hem, sudah jahat pengecut pula teriak orang kedua yang tinggi besar dan mukanya kemerahan. Suheng, kiranya tidak perlu banyak cakap. Iblis keji ini pandai bicara, tidak perlu dilayani. Hantam saja teriak orang ketiga yang kurus dan mukanya kuning. Sungguh mati, aku bukanlah penjahat, aku tidak pernah memperkosa wanita kata Hei-hei penasaran. Kembali si berwok yang bicara. Menjadi penjahat pemerkosa sudah rendah, akan tetapi menyangkalnya secara pengecut lebih hina lagi. Engkau sungguh seorang yang berahlak rendah dan hina. Anghangcu, kau tak perlu menyangkal lagi, mari hadapi kami dengan senjatamu. Bukankah kabarnya selain jahat engkau juga liai sekali? Sungguh, aku bukan Jai Hwi Acat, aku bukanlah anghangcu seperti yang kalian kira. Hem, percuma saja engkau menyangkal. Kami sudah melihat benda yang berada di tanganmu tadi. Bukankah benda itu merupakan tanda dari anghangcu? Benar, akan tetapi aku bukanlah anghangcu. Harap kalian tidak ngawur. Apakah kalian belum pernah mendengar bagaimana macamnya orang yang berjuluk anghangcu itu? Usianya? Bentuk wajah dan tubuhnya? Hem, tidak perlu menyangkal lagi. Kami mendengar bahwa dia seorang pria yang tampan, dan tak seorang pun tahu berapa usianya. Bentuk tubuhnya tegap dan sedang. Engkau pun tampan bertubuh tegap, juga membawa tanda anghangcu. Siapa lagi kalau bukan engkau? Bukan, aku bukan anghangcu. Tiga orang itu saling pandang. Agaknya mereka bersikap hati-hati. Kemudian seorang di antara merekat yang bermuka merah dan bertubuh tinggi besar itu, berkata, Ketahuilah bahwa kami adalah tiga orang murid butong pai yang sedang bertugas untuk mencari dan membunuh anghangcu si keparat Jahanam. Mengapa engkau hendak membunuhnya? Tanya hei-hei dengan sikap tenang, padahal tentu saja dia ingin mendengar tentang orang yang kebetulan menjadi ayah kandungnya itu. Dia telah memperkosa seorang murid butong pai sehingga sumoy kami itu membunuh diri di depan suhu. Jangan pura-pura tidak tahu karena engkau lah orangnya yang melakukan perbuatan keji itu. Engkau lah anghangcu, mengaku saja. Aku bukan anghangcu bagaimana harus mengaku sebagai dia? Kalau bukan, bagaimana engkau bisa mempunyai lambang hiasan tawon merah itu? Dari mana kau dapatkan itu? Dan apa hubunganmu dengan anghangcu? Hei-hei tidak dapat menjawab. Tentu saja DLA tidak mau menceritakan bahwa dia putra anghangcu. Itu, itu adalah urusanku sendiri, tidak perlu ku beritahukan kepada kalian. Yang jelas, aku bukan anghangcu. Tidak percayakah engkau? Tidak, memang aku tidak percaya sekarang yang bermuka kuning dan bertubuh kurus membentak. Engkau bohong, engkau seorang pengecut. Tadi pun engkau telah bersajak memuji-muji kecantikan wanita sambil bermain-main dengan perhiasan tawon merah itu. Engkau adalah anghangcu. Hei-hei merasa mendongkol sekali. Si muka kuning ini tidak kelihatan gagah seperti dua orang yang lain dan tampak sombong ketika memaki-makinya. Timbul kemarahannya dan sepasang matanya mencorong menatap mati si muka kuning. Kalau begitu engkau hanyalah seekor anjing yang tolol dia balas memaki. Mendadak terjadi keandahan karena tiba-tiba si muka kuning itu menjatuhkan diri berlutut, kedua tangannya menapak tanah, lalu dia merangkak dan dari mulutnya keluarlah suara menyalak-nyalak seperti seekor anjing marah. Melihat ini, dua orang suhengnya terkejut bukan main. Si bro cepat menepuk pundak si muka kuning sambil membentak. Sute, apa yang kau lakukan ini? Sadarlah. Ditepuk pundaknya, pria muka kuning itu seperti orang terkejut dan seperti baru sadar dari mimpi buruk. Dia terbelalak heran melihat dirinya merangkak, dan dia pun cepat meloncat bangun sambil mencabut pedangnya. Dua orang suhengnya juga mencabut pedang dan mereka bertiga segera mengepung hei-hei dari tiga jurusan. Ang Hang Chu, menyerahlah untuk kami belenggu kemudian kami bawa menghadap para pimpinan Butong Pai supaya engkau dapat mempertanggungjawabkan perbuatan busi buruk mementak nyaring sambil menodongkan pedangnya. Atau terpaksa kami akan menggunakan kekerasan membunuhmu lalu membawa kepalamu kembali ke Butong San untuk dipakai menyembahyangi arwah sumoy kami. Baiklah, aku menyerah. Nah, kalian tangkaplah aku dan bawalah kemana kalian suka, kata hei-hei dengan tenang dan dia lalu duduk di atas sebongkah batu besar yang ada di situ. Tentu saja tiga orang murid Butong Pai merasa girang sekali walaupun mereka masih agak meragukan apakah benar Ang Hang Chu mau menyerahkan diri demikian mudahnya. Mereka memang sudah siap siaga dan si berwok lalu mengeluarkan sehelai tali terbuat daripada kulit kerbau yang sangat kuat. Dibantu oleh dua orang sutenya, dia menubruk hei-hei dan cepat mereka membelenggu kaki tangan pemuda itu yang sama sekali tidak melakukan perlawanan. Akan tetapi mereka mengalami kesukaran ketika hendak menyeret pemuda yang sudah dibelenggu karena ternyata pemuda itu berat sekali. Mereka bertiga mengerahkan tenaga menyeret dan ketiganya lantas jatuh tunggang langgang ketika akhirnya tubuh pemuda itu dapat mereka seret. Akan tetapi mereka meloncat bangun dengan metel, terbelalak memandang kepada batu besar yang mereka tarik dan telah terikat kuat. Kiranya yang mereka belenggu tadi adalah sebongkah batu besar yang tadi diduduki oleh hei-hei, tentu saja mereka merasa berat sekali karena sebagian dari batu itu tertanam di dalam tanah. Ketika akhirnya batu dapat dijebol, mereka langsung berjatuhan dan baru mereka melihat bahwa yang mereka ikat dan seret-seret bukanlah tubuh anghangcu melainkan sebongkah batu. Ketika mereka mengangkat muka dan memandang, mereka melihat pemuda itu sekarang sudah duduk dan membuat api unggun yang mulai menyala terang, tidak jauh dari tempat itu, sama sekali tak peduli terhadap mereka seolah-olah mereka bertiga hanya bayangan-bayangan belaka. Tiga orang murid Butong Pai itu saling pandang dengan metel, terbelalak. Mereka merasa terkejut, heran dan juga seram. Manusiakah anghangcu itu, ataukah dia iblis? Jika saja mereka tidak datang bertiga melainkan sendirian saja, tentu mereka akan lari ketakutan. Akan tetapi karena mereka bertiga, hati mereka menjadi besar dan dengan penasaran kini kembali menghampiri hei-hei. Dengan sikap seolah-olah baru melihat mereka, hei-hei lantas menoleh. Wajahnya yang tampan-tampak kemerahan tertimpa sinar api unggun dan sepasang matanya mencorong, membuat tiga orang murid Butong Pai menjadi jori juga sehingga mereka menghentikan langkah dan memandang kepada hei-hei dengan ragu-ragu. Eh, haha, kalian masih belum pergi juga? Mau tunggu apa lagi? Si berwok terpaksa memberanikan diri. Anghangcu, kami menerima tugas dari suhu di Butong Pai. Kami akan pulang ke Butong Pai kalau membawa dirimu atau kepalamu. Airh, sungguh repot. Kalau kalian menginginkan kepalaku, nah, ambillah. Ini ku sediakan untuk kalian. Ambillah hei-hei lantas menjulurkan kepalanya, seolah-olah menawarkan kepalanya untuk dipenggal. Tentu saja tiga orang murid Butong Pai itu terkejut dan terheran-heran. Gilakah orang ini? Mereka sudah memegang pedang masing-masing di tangan, akan tetapi tak ada seorang pun yang bergerak. Siapa orangnya yang tidak akan meragu dan menjadi ngeri bila orang menyodorkan kepalanya begitu saja dan menawarkan kepalanya itu untuk dipenggal? Hayo, kenapa kalian bengong saja hei-hei berseru? Aku bisa kelelahan kalau harus mengulurkan kepala begini terus. Tapi, tapi kami bukan orang-orang yang suka membunuh lawan tanpa ada perlawanan darinya. Kami bukan pembunuh berdarah dingin kata si berwok dengan suara nyaring. Kami adalah murid-murid Butong Pai yang berjiwa pendekar gagah perkasa. Hem, siapakah yang mau membunuh? Kalian tak akan dapat membunuhku. Aku bukan minta dibunuh, hanya memberikan kepala yang kalian butuhkan. Bukankah kalian minta kepalaku untuk dibawa ke Butong Pai? Nah, ambillah. Kembali hei-hei menyodorkan kepalanya hingga lehernya nampak panjang putih keluar dari leher bajunya. Melihat ini gatal-gatal rasa tangan si berwok yang memegang pedang. Dengan sekali penggal saja dia akan memperoleh kepala itu untuk dijadikan bukti kepada para suhunya dan dijadikan bahan semah yang bagi abu semuanya. Kau, kau tidak akan mati penasaran tanyanya sambil melangkah mendekat, namun masih ragu-ragu apakah perbuatannya itu tidak akan melanggar pantangan pendekar. Aku tidak akan mati. Kalau perlu, kepalaku, ambillah dan jangan banyak cakap lagi, kata hei-hei dengan suara dongkol seperti orang yang merasa gemas akibat ketenangannya telah diganggu orang. Baik, engkau yang memberikan sendiri. Awas, ku penggal lehermu kata si berwok dan pedang di tangannya lalu berkelebat, mengeluarkan sinar kilat ketika pedang menyambar ke arah leher yang pucat itu. Kerat! Sekali tebas, kepala itu pun terpisah dari tubuhnya. Akan tetapi sama sekali tak ada dah yang keluar. Si berwok segera menyambar rambut kepala itu dan mengangkat ke atas dengan wajah girang, dipandang oleh kedua orang sutenya. Mereka melihat bahwa memang kepala itu adalah kepala pemuda tadi, dengan wajah masih tersenyum. Akan tetapi ketika mereka memandang ke arah tubuh di depan api unggun, mereka langsung terkejut dan merasa betapa tengkuk mereka meremang. Pemuda itu masih duduk dan kepalanya masih utuh. Bahkan kini pemuda itu menjulurkan kepalanya lagi ke arah si tinggi besar muka merah. Apakah engkau juga butuh kepalaku? Nah, ambillah. Murid Butong Pai yang tinggi besar itu seperti orang bingung. Dia hanya berdiri bengong memandang ke arah kepala pemuda itu yang masih menempel di tubuhnya, lalu menoleh dan memandang ke arah kepala yang tergantung di tangan kiri suhengnya. Dia bergidik, akan tetapi kemudian dia mengeluarkan lengking panjang dan dia melompat ke depan, sekuat tenaga menggerakkan pedang di tangan kanannya memacok ke arah leher yang disodorkan itu. Kratk! Kembali pedang menebas buntung leher itu dan kepalanya sudah disambar oleh si muka merah. Akan tetapi, meskipun jelas bahwa kepala yang berada di tangan kirinya dengan di jambak rambutnya itu adalah kepala anghangcu, akan tetapi kini pemuda yang duduk di dekat api unggun itu masih memiliki kepala yang utuh menempel pada lehernya. Malah pemuda itu kini menyodorkan lagi kepalanya dan melirik ke arah si muka kuning. Engkau juga mau kepalaku? Nah, amblah supaya kalian bertiga bisa pulang membawa masing-masing sebuah kepala. Seperti juga kedua orang temannya, si muka kuning itu bengong, dengan metel, terbelalak dan mulut celangap, menoleh ke arah pemuda itu, kemudian memandang pada dua buah kepala yang di jambak rambutnya oleh dua orang temannya. Dia pun jelas terlihat juri dan ketakutan, bahkan bergidik hingga kedua pundaknya menggigil seperti orang kedinginan. Akan tetapi, melihat betapa kedua orang suhengnya telah memegang sebuah kepala, dia pun mengatupkan giginya, lalu berteriak. Biarpun engkasiluman atau iblis, anghangcu, aku akan memenggal kepalamu. Dan dia pun meloncat sambil mengayun pedangnya, mengerahkan tenaganya ketika pedang itu mengeluarkan sinar kilat dan menyambar ke arah leher itu. Kratk! Untuk ketiga kalinya leher itu terbabat dan sebuah kepala disambar tangan kiri si muka kuning. Ketiganya kini memandang dan ternyata pemuda itu masih duduk tenang di dekat api dengan kepala masih tetap utuh. Tiga kali kepalanya dipenggal, dan tiga buah kepala kini sudah berada di tangan kiri tiga orang murid Butong Pai itu dan mereka berloncatan menjauh. Sesudah mereka melihat lebih teliti, ke arah wajah dari kepala yang rambutnya dijambak, ketiganya menjerit penuh kengerian karena wajah dari kepala yang dipenggal dan berada di tangan mereka itu kini berubah menjadi wajah mereka sendiri. Seperti memegang ular berbisa mereka cepat-cepat melepaskan kepala itu yang terjatuh ke atas tanah kemudian lenyap begitu saja. Tiga orang jagoan Butong Pai itu sekarang terbelalak pucat. Jelas nampak betapa tubuh mereka menggigil, tangan yang memegang pedang juga gemetar. Mereka memandang ke arah pemuda yang masih saja duduk bersilah di dekat api unggun. Meskipun dia takut setengah mati, namun si Brawok mengumpulkan nyalinya dan berteriak lentang. Ang Hang Chu, biarpun engkau memiliki ilmu siluman, kami bertekad untuk membasmimu dan kami tidak takut kehilangan nyawa untuk membasmi kejahatan. Setelah berkata demikian, sambil mengeluarkan lengking nyaring si Brawok sudah berlari menerjang ke arah Hei Hei, diikuti oleh kedua orang sutenya yang juga sudah menjadi nekat. Melihat kenekatan mereka, Hei Hei bangkit menyambar buntalan pakaiannya. Sialan, mengganggu orang saja katanya, kemudian sekali berkelebat dia pun lenyap dari depan tiga orang itu yang menjadi bengong terlongong. Mereka tidak tahu harus mengejar kemana. Pula, mereka kini yakin bahwa Ang Hang Chu atau bukan, orang muda itu memiliki ilmu kepandayan yang sungguh sangat hebat, bukan hanya pandai ilmu sihir yang sudah berkali-kali membuat mereka kecelik, akan tetapi juga memiliki ilmu silat tinggi. Buktinya, gerakan pemuda itu demikian cepatnya seperti pandai menghilang saja. Mereka terpaksa pergi meninggalkan bukit itu dan di sepanjang perjalanan mereka tidak pernah berhenti membicarakan orang muda luar biasa itu. Ada kesangcian di dalam hati mereka apakah benar pemuda itu Ang Hang Chu, karena kalau dia benar si penjahat cabul, tentu mereka takkan dibiarkan hidup. Melihat pembawaan dan sikap pemuda itu, agaknya tidak patut disebut orang jahat, biarpun pemuda itu tampan dan membawa hiasan tawon merah. Sementara itu, sambil bersungut-sungut dengan hati yang mengkalbukan men, Hei Hei terpaksa meninggalkan bukit indah itu dan karena dari tempat tinggi itu dia tidak melihat adanya dusun dekat situ, terpaksa dia memasuki sebuah hutan lebat yang nampak gelap sekali. Lebih baik di tempat tersembunyi itu agar tidak terganggu lagi, pikirnya. Malam ini dia ingin tidur nyenyak. Dia memanjat sebatang pohon besar dan tak lama kemudian Hei Hei telah tidur nyenyak, terjepit di antara tiga cabang pohon yang saling melintang.